Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini, hari ini gue bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Attack on Titan season 4 part 2 episode ke 9 atau episode ke 25 ya atau episode 10 dan episode 10 episode ke 26 ya kan ya, lupa deh, pokoknya istilahnya season 9 dan episode 10 lah untuk part 2 dari season 4nya gue langsung nonton 2 aja berarti nanti, yalah jelas karena emang minggu kemarin gue bener-bener ngeskip tapi yang jelas gue bener-bener gak tau sih tentang apa pokoknya kayak cerita kayak itu palingan ya kalau gak salah ya itu paling fokus ke ngomong-ngomong kayaknya bakal fokus ke apa tuh namanya tadi, drum biasalah akhir-akhir dari drama dimana yang awalnya mereka saling musuhan gitu kan dan akhirnya mereka bakal tergabung lagi karena ada suatu mode musuh utama gitu, ini emang selalu terjadi lah di waktu dulu pernah gue bahas di Tokyo Gold juga pernah dimana ada RRN Kaneki yang baru jadi Dragon, ada kira Gold dan CCG manusia itu tuh saling bergabung dan saling menggabungan kekuatan juga untuk bukan melamatkan sih, enggak tau sih, saya ada yang melamatkan Kaneki, ada yang melamatkan orang-orang, ada yang pengen mengalahkan Kaneki juga gitu dan ada lagi yang pengen ngejar musuh-musuhnya juga gitu, jadi bener-bener apa tuh namanya, ada satu orang yang jadi musuh dan akhirnya semua orang bisa bersatu ini mirip kayak yang, ini kan emang rencananya si, ini spoiler ya, rencananya si The Launch juga kan gitu nah jadi maksud gue disini si RRN itu menjadi musuh utamanya, dan akhirnya Marley dan Eldian itu ya itu tadi jadi bergabung yang pasti ada, yang pasti ada drama-drama dikit lah, karena memang mereka kan permusuhannya lumayan panjang kan, dan lumayan alot juga jadi tinggal gimana nanti mereka menyelesaikan perdebatannya itu sih oke langsung aja kita mulai untuk episode ke-9 dulu oke ini episode ke-9 kita mulai aja, 1, 2, 3 oh apa nih ini suara Jin kan, suara Cijan perhaps untuk ini Jin ya oh iya ini Jin ini, kayaknya itu mimpi kayaknya iya mimpi, mimpi dan kayaknya ceweknya itu kayak Mikasa sih feeling gue, soalnya tadi kan ada luka disininya kan tadi makanya ada shot sendiri tuh Mikasa itu kayaknya, udah jelas banget, apalagi dia dari awal season 1 kan emang suka sama Mikasa kan nah iya disini kayaknya si Jin lagi bingung nih, lagi mikir apa tuh namanya, apa yang terbaik buat dia, apa yang ini, kayak gitu lah istilahnya nah akhirnya dia memilih untuk ikut ini waktu sebelumnya nih, yang apa tuh namanya, briefingan buat yang, naik akhir kabur itu loh, dari saat sebelumnya tak bisa dibenarkan kumpulkan sekutu ganteng sekutunya ya karena memang lagi chaos banget lah sekarang urusannya ya karena udah bakal serang sama seluruh dunia kan kebicaraan dunia terhadap kita tidak akan menghilang, ya karena apa yang dilakukan Eren bener, apa yang dibilang sama aja bener masuk aktif, begitu pula diserang untuk sementara waktu mereka tak akan bisa mengusik kita ya karena apa yang dilakukan sama Eren kan, kayak akhirnya ancaman itu waktu beberapa, oh maksudnya bisa mempersiapkan diri ya ini dari ya perbedaan pendapat yang saya emang, sebenernya udah udah bener kalau menurut gue sebenernya udah udah bener, dimana sih demi keberlangsungan paradis dan di sisinya si eee hangji yang dimana gak membenarkan ganteng sidanya Eren ya karena pemikiran ini jadi kayak ya pendapatnya gak ada yang salah sebenernya semuanya sama-sama masuk akal ya 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 siapa nih gue lupa dinamanya siapa ya Marco Marco ya Marco Iya Marco ya Iya jadi disini kayak apa tuh namanya ya gitu lah istilahnya orang-orang itu berpikir itu bukan tentang yang melamatkan pulaunya mereka doang tapi istilahnya nama ke suatu hal yang lebih besar tapi ya Hai kondisi udah beda sih kalau mood gua karena apa yang para pasukan pengintai yang awalnya pengen bebas pengen tahu apa yang ada di luar nggak tahu kalau ada manusia di luar kayak gitu-gitu itu berbeda main sekarang dimana mereka semua itu bakal menyerang paradis gitu bakal menyerang mereka ya ini ini pasti dialog-dialog apa tuh namanya eh apa namanya perdebatan-perdebatan yang memperlu sih ya ya sih Terima kasih. Ya ini perbedaan Karena gak ada yang salah disini Gue bingung Karena banyak banget faktor yang terjadi Yang akhirnya menyebabkan suatu hal Suatu hal Nanti saling menyambung Baliknya ke sejarah Gitu loh Dan yang tahu sebenarnya itu Yang udah kayak Udah jadi kayak Tergabung ke dua itu Yang bocil itu Sama si Rainer Ya jendela masih Benci sama orang-orang Marley Tembok kan Sampai mau buang surganya Iya bener Bingung dia Ibes pulau yang tak tahu Pak apapun Oh jadi dia bener-bener Oh jadi mereka pernah tinggal di luar Di luar tembok Apa kalian bisa membunuhnya Ya itu sih pertanyaannya sih Itu pembunuh pertanyaannya sih Ini yang gue bilang Yang gue tanya sebelumnya Bisa gak gitu Apa? Ya itu apa? 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 Gak mungkin sih Ya ini kayak mikirin skenario lah Apa yang terjadi gitu Nanti kalau misalkan RN Nah mereka gak mikirin Kenapa-apa Weeees Ya udah punya keluarga kan Ya punya ayahnya yang di Marley Sampai saat dia ketemu sama RN Dan ya entah membunuh Atau membunuh gitu kan Yes Hagi berusaha mencairkan suasana Emang Coba dia tuh cocok Emang cocok jadi komandan sih Karena dia ngerti Ngerti Apa ya Kondisi keadaan Sekitarnya gitu loh Kapal udara di pelabuhan Untuk mengamati Rumbling Ya Azma Bito Menculiknya Oh Yelena Yelena Kalau benuh pada Yelena Yang tak tahu apa-apa Jalur Oh Oke Sekarang kita lihat dari sisinya Yelena nih Kampung Halaman Yelena Oh Oh Dia orang Marley juga Terjemah olehmu di Libero Yelena Kamu masukkan Kalian Sudah mengatakan Berasal dari negara kecil Yang di Arnkerasi Marley Sejak pertama kali Bertumpah dengan Jake Oh Dia kecewa Marley Oh dia orang Marley Yang kecewa Marley Terus dia Pura-pura jadi Nggak jadi orang Marley Kisah menyelamatkan Dunia Ini kayak pembicaraan yang memantapkan mental mereka gitu loh Ini keren sih Oke Pura nostalgia sebentar Oke Ini flashback kah Oke Oke flashback Ini kayak memantapkan mental mereka sebelum menyelamatkan dunia gitu Gila sih Oke Oke Iya Dia nggak bisa ngomong kan Emang kenyataan begitu John Sompok petir Oke Kesejari kebijakan bagi keluarga Tak bisa dibandingkan dengan diriku Ya Yelena Istilahnya Tau lah Kalau yang lainnya itu Udah pernah mengalami Hal-hal berat gitu Hmm Sama-sama punya ini lah Punya Salah semua nih Marco Iya itu Nah ini yang dibunuh sama si ini kan Raina sama Ani Ya itu Iya Ini kayak persiapan banget untuk mental Untuk bersatu gitu Saling kayak mempersiapkan meta Untuk saling jujur Satu sama lain Untuk bisa memakai dunia bareng-bareng Iya Sampaihnya Jangan lupa Sampaihnya Sampaihnya udah ngomong deh gue lupa deh Oh Oh iya karena kurangnya kayak nggak ada yang saling terbuka gitu nggak ada komunikasi yang yang duduk-duduk kayak gini loh ini sedang bertutur kata bukan saling bunuh tuh saling ya ini ini momen yang penting banget sih bener sih orang awal saling terpisah akhirnya ngomong saat dalam satu lingkaran gila sih amazing penulisan sumpah ada pusat out emang amazing sih ya Renner emang agak sedikit mentalnya tuh ke agak ini apa tuh namanya agak goyah karena tadi karena banyaknya stress yang dia terima jadi kemarahannya dialah kemarahannya si Jin di John ya ini ngomong loh ini yang penting inform atau komunikasi Hai nah kira-kira ngomong kan dari sisinya Marley up to Eldia Marley mereka harus Redemption itu ngebunuh para ini di ini kan iya disini Gabby bocah gitu kan dia udah mengalami Redemption Arcan ya di episode berapa tuh gua lupa udah ngerti akhirnya kondisi sebenarnya kan dan komunikasi Gabby itu salah satu karakter yang cukup well written sih karena itu bocah cuy coba jan itu besanjir sumpah dah jadi tuh kayak karakter yang apa ya ya awal-awal itu kayak cuman karakter manja kayak gitu-gitu wawah ada kan komandan tuh gimana tuh ah gimana komandan tuh lo ngertiin perasaan Gabby yang udah ngerti gitu loh tentang apa yang sebenarnya lo lak si Levi bangun ya mungkin dengan apa yang dicapain nama Gabby si komandan akhirnya jadi ini ya jadi aware si Jan Gabby guys jadi nih berhasil untuk mulai untuk ngambil yang pesawat yang di tepi laut itu ya nggak salah lupa gua Azuma Bito yang disiap yang disiapin sama Azuma Bito oke ini Jan nih coba Gabby sekarang jadi ini ya lebih kalem ya karena dia tahu yang sebenarnya gitu loh udah menghadapi Redemption Arc gitu Redemption Arc ini Raksiega anti-titan anti-titan oh udah di udah di ini nah vlog ya iya vlog ini iya vlog anjing vlog anjing iya oh my god ya ya Raksiega yang dimana memang ada untuk kebebasan Eldian gitu jadi berseberangan banget pendapatnya sama si mereka semua tuh yang apa ya penyelamat itu yang mau nyelamatin dunia sumpah di episode bagus banget sih sumpah ini ini kayak apa ya memunculkan kembali apa yang menjadi kebanggaan out take on titan gitu dimana penceritaan gitu loh storytelling amazing banget dimana kayak ya awalnya mereka tuh kayak nggak pernah saling duduk saling ngomong dan akhirnya mereka ngomong disini apa yang mereka iniin apa yang mereka perjuangin apa yang mereka alami gini 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 apa yang selama ini kayak saling apa ya saling tabrakan dan lain-lainnya gitu kayak dimana Marco kenapa dia harus mati kenapa gini gini kenapa apa tuh namanya tujuannya Marley untuk ngasih titan itu apa gini 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 itu tuh semuanya yang tau itu kan Eren gitu kan dan disini tuh apa tuh namanya mereka saling ngobrol gitu saling ngerti dan akhirnya itu kayak melatih mental mereka untuk bisa bersatu untuk melawan Eren gitu gitu yang awalnya terpisah akhirnya bersatu gitu gila sih gue suka banget sih episode ini parah keren ibu nakoto suyoku shinjiro kotoka tinggal vlog nih kalau si vlog kan dia ini apa tuh namanya emang Eren Yeager banget kan Eren Yeageris banget Yeageris oke kuragiri mono oke ini tadi untuk episode ke-10 ya oke ini tadi untuk episode ke-10 bagus banget sumpah episode eh 10 kan tuh episode ke-9 ya bagus banget sumpah episode ke-9 ini bener-bener kayak apa ya apa ya bagus banget gitu gue gak ngerti sih karena debat itu perlu gitu debat itu perlu pembicaraan itu perlu dan apa tuh namanya ini tuh kasusnya tuh gak kayak tiba-tiba akhirnya ada musuh mereka bersatu enggak di sini mereka tuh kayak saling bertukar pikiran latih mental bukan latih mental sih membentuk mental mereka untuk bisa bekerja sama gitu membentuk mental untuk mereka bisa bekerja sama saya kira mereka bisa untuk ya bertekad itu mengalahkan Eren gitu mereka akhirnya bisa terlihat tuh masing-masing kepribadiannya kayak gimana apa tuh tujuan mereka itu apa kayak gitu tuh terlihat gitu jadi kayak biar lebih bersatu lagi biar bisa berlebih bekerja sama lagi itu penting sih pembicaraan kayak gini dan gue suka banget Attack on Titan itu apa tuh namanya mengadakan adegan ini gitu di apa tuh di di Manganya gue gue tau sih ini di Manganya gitu kan pasti ini tuh gak mungkin original scene kan ini tuh penting banget story mas ini kan adegan Manganya kan Haji Masih apa tuh pinter banget lah apa tuh penulisan storytelling menurut gue gila sih parah oke itu aja untuk episode ke-9 oh ya di si Vlots tadi juga udah menduduki ini ya udah menduduki apa tuh namanya pelabuhan karena memang setelah para Eldian eh Eldian para yang pengen lamati dunia tadi Armin Mikasa dan kawan-kawan itu langsung pada kabur kan di depan matanya Vlots dan akhirnya Vlots langsung Armin nyerahin pasukan langsung pakai kereta uap langsung pergi ke pelabuhan tadi yang dibilang jadi ya bener-bener eh apa tuh namanya bener-bener lagi posisi emang eh emang udah terbaca sih sebenarnya gitu jadi Vlots langsung langsung mikir oke kita langsung ke pelabuhan dimana ada pesawat ya nanti dia bakal ya itulah ya buat kabur atau buat melamatin atau gimana gitu oke Sifas pikirnya kayak gitu langsung tujuan daripada Mikasa dan kawan-kawan itu pasti kesini langsung kesana gitu berarti Sifas itu ya tipe yang pemikir juga sih ya pinter juga sih saya dia oke tadi untuk episode ke-9 ya kita langsung mulai aja untuk episode ke-10 oke kita mulai langsung untuk episode ke-10 ya oke ini episode ke-10 kita mulai aja 1 2 3 ya karena kan mereka kabur di depan matanya si Vlots Vlots oh iya ngerti juga sih kenapa nggak dihancurin ya saya yakin bahwa kita masih hidup yang berusaha menghentikan RNO oh siapa tuh bisa berguna gitu kan iya puluhan tahun untuk menciptakan kebaikan teknologi yang hilang oh iya bener untuk oh untuk penahan teknologinya jika mereka tahu kita ada di sini kapal tersebut pasti akan langsung dihancurkan oh ya karena pesawatnya bakal langsung dihancurin sama si Vlots kan jadi harus bener-bener sneaky-sneaky nih hehehe apa hujan eh apa rambling itu kayak jadinya rambling itu gua pikir hujan aja rambling itu ya asap-asap dari titan titan tembok oh iya BTW tadi nggak ada opening ya eh episode 9 ya wih sepertinya emang episode 9 itu emang adegan yang penting banget ya berarti ya said I think I don't want it and then I never want it all of that all of that you want it to be save your life I-I swear it is dobrze cah ee Lose it all, lose it all, lose it all If you lose it all, outside the hall, let's find another day Pengkhianat, ayos Itu asap trembling kayaknya ya Terima kasih Mekanik ya, orang yang ngurusin Inspeksi perawatan, uji terbang Ya ada prosesnya lah intinya Sari, atau enggak Oh iya, tergantung Karena yang punya teknologi Azumabito kan Jadi yang tau ya Azumabito Indah ini korban jiwa dari fraksi Eger yang akan datang Aduh, ribet sih Ribet Bener sih, enggak masuk akal sih Ya terus gimana, iya bener maksudnya up tujuannya oke Terus gimana caranya gitu loh, itu yang gue bingung Gimana Armin Ya apa yang mikir Armin Ya kadang-kadang tujuannya terlalu 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 banyak gitu yang harus dicapai Ya harus milih Mau enggak mau harus milih Ya masih debat-debat ya Ya kalau ini bingkoni Sampai jumpa di video selanjutnya Dia memilih untuk kancur tembok maksudnya CRN Masakan-masakan dia bilang sama gitu kan sama si Rainer Nah ini kayak si Hanji nih Nah ini kayak si Hanji nih Nah kan ya kan, uap Uap-uapnya Titan Usih Uap-uapnya Titan Uap-uapnya Titan Uap-uapnya Titan Uap-uapnya Titan Uap-uap-uapnya Titan Uap-uap-uapnya Titan Terus gimana, ya bener-bener gue ngerti loh Kamennya emang keras kayak gitu-gitu kan Emang sifatnya dia tuh begitu Ya, ini dia tahu ya istilahnya Oh iya, Gaby Iya, jadi istilahnya kayak ini si command itu si Gaby Gaby tuh masih bocah kan Dan dia menerima kayak semua hal itu Nah ini dia, akhirnya dia bijak nih Ya semuanya kayak Gaby ya Ngerti kan akhirnya Ini, ini yang baru gue suka Jadi dia mikir Kalau mereka sama-sama Eldian kan Eh, iya gak sih? Eh, apa Marley? Marley kan dia Ini mungkin si command ini lah jadi pembersatu nih Hmm, bersatu Gitu Yes, itulah Komandan yang sebenarnya gitu Menudukan kepala Untuk Apa yang menurut dia benar Inilah menurut gue Best Best command Tapi memang benar sih Apa yang menurut sama Armin Best Jadi dia ya Mereka saling bersatu lah sekarang ya Tapi gue suka sih Sifatnya Eh, bukan sih Masih Tindakannya si command itu Dia udah gak bener-bener Apa ya Dia berpikir gitu loh Sampai jumpa 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 Oh Uw segala ek tiga Senyumannya Senyum Senyumannya itu loh Gimana nih Aduh di dekat gue oh my god Dildakin jenjangan nih oh enggak Iya itu doang sih palingan Aduh gimana nih Vlots 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 oh my god Iya jelas Dia tahu Jangan lupa Gagal Gagal Jadi saya yang Ambil ini gagal Oh my god Gila ini Gak suka Gila parah keren sih Siapa nih Gila aja Soundtracknya Nah ini Kepercayaan mereka Ayo Army itu tahan Kena tembak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Aduh Ya Maksudnya mau gimana lagi Gitu loh Maksudnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Gila ini gua sih lebih sama stay iya stay doang nih ya di luar gila udah nahan ini belakangnya ya kita gak ada pilihan lainnya itu ngebantai para Yeageris ya Raksieger adbat-adbat iya tapi ah gitu ini gak ada yang salah cuy apa ini belasang itu ya mereka berhianet ke LDN karena pengen ngehatiin Eren setelah lagi Raksieger emang mendukung Eren dimana untuk menembelaskan LDN tapi mereka punya tujuannya sendiri gitu loh terus ada yang melakukannya wos konyakira menginiin pilihannya ya bener saya gila dua episode ini tuh sebenernya ada untuk memantapkan mental mereka untuk melamatkan dunia sih asli dah parah gila iya kan gue bilang di sebelumnya ini tuh emang dua episode ini kayaknya untuk memantapkan mental mereka untuk bisa melamatkan dunia dimana pasti ada yang menghalangi gitu loh belum lagi dipikirin kayak gimana cara ngehatiin Eren kayak gimana dan tapi sekarang dia harus ngelawan temen-temennya juga yang seperjuangan satu almometer satu angkatan sama mereka gitu kan demi menyelamatkan dunia demi tujuannya mereka ya apa ya yang mereka korbankan itu ya lebih apa ya lebih gue bingung guys gue mau mihak mana ya karena gini loh apa tuh namanya selama mereka duduk manis dan akhirnya Eren ngebantai dunia gitu kan artinya Eldian bebas gitu kan istilahnya kan harusnya tapi kan jangan jelas karena emang tujuan mereka dan emang ada orang lain di luar sana dan memang harus ada kelompok yang melawan Eren harus ada yang kontra lah kalau gak ada yang kontra kan mulus saja gitu kan Eren ngebantai dia udah selesai kayak gak ada yang seru-serunya gitu pasti harus ada yang kontra kayak Eren dan temen-temen ini salah satu penulisan yang cukup bagus juga sih gitu emang hal ini penting kalau mood gue siapa lagi nih preview-nya raguan sudah tidak ada kan latih mental saya percaya akan ada jalan untuk melamatkan dunia push berdasar push gila 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 parah parah episode ini kali episode ini gak kalah keren di episode sebelumnya gila keren banget oke tadi episode ke-10 ya oke tadi untuk episode ke-10 bagus banget sumpah gue gue suka banget asli bener-bener kayak apa ya itu belum kayak melatih mental para pahlawan kita disebutnya ya pahlawan kita untuk yang akan melamatkan dunia gimana memang dia bakal emang harus ada kelompok yang melawan Eren gitu yang dimana kan seluruh dunia akhirnya pengen melawan Eren tapi kan emang gak ada orang yang tahu kebenarannya ada orang yang tahu sebenarnya kayak gimana hantiinnya kayak gitu kan nah disini mereka yang gak tahu nih para disebutnya ya mungkin pahlawan dunia mungkin atau gimana Avengers gitu kan sebutnya kayak Avengers gitu kan tapi ya apa tuh namanya di satu sisi kita kalau berpikir realistis ya apa yang dilakuin para Yeageris atau fraksi Yeager itu sebenarnya gak salah juga dimana mereka mendukung Eren untuk melapaskan Eldian karena mereka kan emang orang Eldian mereka orang yang memang apalagi ditambah dengan mentalnya mereka itu mental mental jaman perang dimana mereka pendulian sama klannya mereka sendiri penduduknya mereka sendiri negaranya mereka sendiri ya samalah kayak digital lah kita kan gak ada yang dimana apa tuh namanya pasti ada orang-orang dimana kita cuma perlu sama negara kita doang gitu bahkan di jaman sekarang juga kayak gitu kan apa tuh namanya gak cuma negara kita mungkin negara-negara lain juga pasti juga sama mental itu apalagi jaman dulu gitu mental-mental yang dimana mereka juga dibenci sama dunia gitu kan dan mereka tahu itu mereka di apa tuh namanya ya pokoknya bener-bener kondisi yang sulit banget dan akhirnya Eren ini menjadi kayak cahaya buat mereka dan juga itu masuk akal aja gitu kalau misalkan mereka bertumpu kepada Eren untuk lakukan rambling menghancurkan dunia demi Eldian dan apa makanya kalau misalkan dipikir apa yang dilakuin Armin dan kawan-kawan itu ada suatu hal yang gak masuk akal karena ya lu di posisi dimana lu dibelas sama Eren gitu kan dan apa tuh namanya lu dibelas sama Eren lu ditumpu sama Eren dan lu bisa tinggal duduk tenang dan semuanya bakal selesai dan tinggal menata dunia kembali dan lain-lainnya gitu kan istilahnya dan apa tuh namanya tapi di posisi ini kan si Eren belum ngancurin dunia kan istilahnya belum peratakan dunia di posisi ini nih mungkin tujuan daripada si Armin dan kawan-kawan ini masih kayak kesannya kayak orang-orang revolusioner yang dimana mereka tuh gak pengen genusida terjadi gitu loh kayak pemikiran orang-orang yang udah maju gitu pemikiran yang gak seperti para Eldian-Eldian yang berpikir kayak tinggal duduk manis tinggal apa tuh namanya tinggal ngeperbaikin militer pemerintah dan lain-lainnya untuk kita bisa nguasain itu tinggal enak aja lah intinya kayak gitu kan nah kalau disini kan Armin dan kawan-kawan ini kan mereka pemikir yang lebih jauh apalagi mereka bener-bener udah berkomunikasi sama Ani sama trainer sama komandan yang dimana mereka punya kampung halaman juga di Marley jadi mereka udah komunikasi dan akhirnya ya tadi karena pemikiran yang lebih maju dibandingkan para Eldian yang fraksi Jaeger mereka akhirnya memutuskan untuk melamatkan dunia kayak gitu itu apa tuh mungkin kalau kesannya kayak mungkin kalau pembaca atau apa ya dimana mungkin kayak berpikir kayak apa yang dilakuin Armin atau mungkin disini para fraksi Jaeger yang gak ngerti kenapa Armin kok pengen melamati dunia dan kayak gitu-gitu untuk menghentikan Eren dan lain-lainnya ya karena memang mereka lebih banyak udah ngerti gitu keadaannya dimana apa yang dilakukan Eren itu masalah gak cuma jadi kayak makanya ada perdebatan kan ada kayak dunia itu akan jadi lebih sempit karena cuma Eldian doang dan lain-lainnya gitu terus ada lu inget gak kata-katanya onyang kopon kalau misalkan kenapa kok si Armin nanya eh Armin apa Shasha ya gue lupa Shasha deh kalau gak salah ya eh Armin apa Shasha deh gue lupa ya dimana kok kulit kamu gelap banget sih onyang kopon gitu kan inget gak terus yang dia ngomong kayak Tuhan itu menciptakan berbeda-beda itu salah satu of the wing loh sebenarnya misalkan lu inget yang onyang kopon ngomong kalau misalkan apa kulit dia itu gelap banget karena Tuhan itu menciptakan berbeda-beda gitu kan istilahnya pasti gak asik kalau gak beda kalau sama semua gitu pasti disebut di ini berbeda-beda itu sebenarnya foreshadowing anjing untuk adegan anjing untuk adegan ini gitu loh untuk apa tuh namanya ya sih apa ya semua orang di dunia itu punya apa ya kita berbeda-beda gitu dan pemikiran itulah yang gak ada di orang Eldian gitu loh karena mereka selalu dimusuhi dunia mereka kayak terpencil gitu ya mau gimana lagi gitu kan mereka dianggap iblis dianggap ini kayak gitu lah gue suka banget penulisan di AOT asli bener-bener bagus banget suka banget gue di AOT tadi ada pengkhianatan terus harus mengambil konsekuensinya akibatnya dimana ya lu harus selamatkan dunia lu harus mengambil pilihan ini artinya lu harus menghadapi teman-teman satu angkatan lu kayak gitu-gitu yang emang berseberangan pendapat sama lu orang-orang Eldian yang lebih milih untuk jadi fraksi Eger dan lain-lainnya yang emang ngomong ngelawan gitu dan itu emang hal yang memang harus lu hadapi itu ya sama aja melatih mentalnya mereka sih tinggal nanti nih apa tinggal 2 episode lagi ya kan episode 10 berarti tinggal 2 episode lagi nih sebelum episode season terakhir dan kayaknya gue dapet berita katanya ini tuh gak sebakal sampai tamat jadi yang terakhir tuh katanya movie dan mood gue itu memang masuk akal aja sih karena apa tuh namanya dari apa yang gue lihat disini kayaknya emang ceritanya bakal lebih jauh lagi dan gak mungkin banget disesain dalam 2 episode jadi pasti emang jelas banget bakal movie gitu dan yang jelas banget mereka bakal bener-bener ngambil keuntungan banget dari Attack on Titan apalagi ini adalah final season gitu dan emang ini salah satu series yang paling gede lah istilahnya di apa tuh di generasi sekarang ya salah satu salah satu yang paling gede lah di generasi sekarang jadi ya mereka pasti bakal milking terus lah bakal ngambil duit terus bahkan sampai season terakhir gitu dan apakah itu salah ya enggak kalau dari bisnis nah ya enggak makanya kalau bilang ah gue harus nunggu lama lagi nih OT movie ya mau gimana lagi gitu mood gue apa yang mereka lakukun ya ya gak salah karena ya mereka pengen ngambil duit ini adalah season terakhir mereka mereka harus ngambil duit sebanyak-banyaknya dari ini series yang emang gede banget jadi ya apakah salah ya enggak oke itu tadi untuk episode terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa minggu depan di episode ke sebelas oke segitu aja terima kasih bye sub indo by broth3rmax